Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita jumpa lagi guys tutorial bagaimana cara kita mengetahui komentar spam yang ada di video YouTube kita tanpa harus kita masuk ke YouTube desktop kita sudah bisa mengetahuinya guys yang pertama maka kita buka kita install aplikasinya di Playstore yaitu aplikasi YouTube studio atau YT studio gambarnya seperti ini guys paling atas setelah kita aplikasi kita buka aplikasinya tampilannya seperti ini ada dashboard ada video ada playlist ada komentar dan ini dan otomatis setelah kita buka kita install yt-studio ini dia akan otomatis akan terhubung dengan program YouTube kita maka kita masuk ke YouTube kita guys Ayo kita masuk ke YouTube Hai tanpa harus masuk ke YouTube desktop tuh kita tekan pojok kanan atas akun kita akun YouTube kita dan muncul seperti ini ada channel YouTube studio waktu tonton dan seterusnya maka kita masuk di YouTube studio tadi yang sudah terkoneksi dengan YouTube ini kita tekan nomor dua klik akan munculnya seperti ini guys ikan terhubung dan untuk mengetahuinya kita masuk pojok kiri atas tulisan kita tekan video video nah maka video-video yang kita upload ke YouTube kita channel kita akan muncul dan saya kasih contoh disini kemungkinan ada komentar yang terbanyak kalau kita ingin mengetahui ini ada di video nomor empat di lorong waktu kita coba klik Apakah ada disitu komentar spam setelah kita klik videonya kita geser ke bawah paling bawah guys bagian komentar nanti disini ada kita klik paling bawah kita lihat lainnya komentarnya kita lihat dan di paling atas ada tulisan dipublikasikan ada anak panah yang menuju ke bawah ini kita klik yang kecil makanya ada muncul tulisan dipublikasikan menunggu peninjauan dan kemungkinan spam kita klik kemungkinan spam nah tidak ada guys kalau ada kemungkinan spam dia akan muncul dan saran lebih baik kita klik kemungkinan spam komentar-komentar tersebut lalu kita hapus saja jangan kita laporkan karena kemungkinan itu juga teman-teman kita teman-teman pemula kita maka kita hapus saja dan juga setelah itu kita kembali keluar dan komentar spam kita akan terhapus tanpa harus kita memasuki ke YouTube desktop mungkin sampai situ aja guys semoga penjelasan ini bisa memberikan manfaat kepada kita semua dan jangan lupa subscribe dan komen dan like Terima kasih atas bantuannya Assalamualaikum warahmatullahi